Di satu tahapan tertentu, kita butuh memisahkan state aplikasi keluar dari komponen, apalagi kalau nantinya komponen kita sudah semakin banyak. Untuk contoh aplikasi kita, di app.svelte ada proses pengiriman data, komponen lain dalam hal ini adalah komponen list. Dan mungkin saja dari komponen list kita dikirimkan lagi ke komponen di bawahnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga menggunakan global state akan membuat kode kita menjadi lebih sederhana. Disvelte sendiri sudah menyediakan global state dengan nama store. Kita bisa memanfaatkan store untuk menyimpan state aplikasi secara global, sehingga bisa digunakan di berbagai komponen yang berhubungan. Untuk mulai menggunakan store, kita bisa membuat sebuah file dengan ekstensi javascript. Karena kita tidak membutuhkan komponen, sehingga Svelte juga bisa menerima file-file javascript saja, tanpa HTML dan CSS tentunya, dengan ekstensi .js. Sehingga bisa digunakan baik di komponen, atau di file dengan ekstensi Svelte, ataupun file dengan ekstensi lain seperti .js. Kita buat saja di sarsi dengan nama store.js. Dan untuk mulai menggunakan store, kita harus import dulu. Dari pustaka Svelte.store dengan namanya adalah writable. Ini adalah store yang bisa kita tulis dan bisa kita baca. Dan kemudian kita sudah bisa menggunakan dengan memanggil writable dan menambahkan initial state yang adalah array kosong. Dan kemudian untuk dapat digunakan di berbagai komponen atau file lain, kita harus export variabelnya. Nah, writable store sendiri sederhananya adalah objek dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode subscribe, yang dapat kita gunakan untuk mengecek perubahan state, sehingga user interface kita bisa otomatis mendapatkan update. Kemudian ada metode update untuk mengubah nilai dan set untuk mereset nilainya menjadi kembali ke initial state. Dan berhubung kita sudah melakukan load data dari local storage, kita bisa membuat sebuah fungsi untuk meload data dari local storage di inisiasi writable store ini. Jadi kita ambil saja dari sini dan kita hapus saja. Dan di sini kita buat sebuah fungsi load data. Dan kita gunakan JSON parse, seperti ini. Dan kemudian kita tampung dulu. Atau entries di sini, boleh juga. Dan kemudian kita akan masukkan entries ini ke dalam store dengan store.set entries. Lalu kita juga bisa return entriesnya. Dan ketika aplikasinya di inisiasi atau di mount, kita ingin load datanya langsung. Jadi kita langsung panggil saja load data. Di awal sehingga store-nya secara otomatis akan terisi dengan data sebelumnya atau yang ada di local storage. Kita coba save dan kita lihat di browser. Hasilnya sejauh ini tidak ada error, namun datanya kosong. Sekarang untuk membaca datanya dari store, kita akan menggunakan metode yang namanya subscribe. Jadi kita import dulu store-nya. Store.from.js Kemudian di mount, kita akan tambahkan subscribe-nya. Store.subscribe Yang menerima sebuah fungsi Yang memiliki parameter yaitu nilainya atau data atau value. Dan kemudian kita assign ke state entries di sini. Dan sekarang datanya sudah kembali muncul. Data yang kita dapatkan ini adalah dari local storage. Atau jika kita ingin kode kita menjadi lebih sederhana, kita bisa menggunakan auto-subscription dengan menggunakan tanda dolar di awal variable. Misalkan di sini kita punya subscribe, jadi kita hilangkan saja. Dan kita bisa langsung menggunakan seperti ini. Entry sama dengan tadi pakai value di dalam fungsi subscribe. Sekarang kita bisa langsung store. Di sini kita punya store dan store-nya kita tambahkan tanda dolar di awalnya. Sehingga dia sudah otomatis subscribe. Dan ini sama persis ya. Kode yang pertama dengan kode yang sekarang itu fungsinya sama persis dan tidak ada error. Dan kita bisa lebih menyederhanakan lagi karena kita sudah tidak memerlukan seperti ini. Jadi entries-nya kita hapus saja. Dan supaya lebih bagus penamaannya, store ini kita namakan sebagai entries. Jadi sumber datanya akan langsung berada di store. Dan untuk menggunakannya, kita tidak perlu unmount seperti ini lagi. Mungkin unmount-nya bisa kita hapus atau kita kosongkan saja terlebih dahulu. Jadi semua variable entries kita akan tambahkan dolar. Begitu juga dengan increment. Entry-nya kita tambahkan tanda dolar. Untuk add entries juga sama. Dan tentunya terakhir entries yang kita kirimkan adalah dengan store entries. Sekarang kalau kita jalankan, hasilnya juga tetap sama. Kita bisa buat berhasil baru. Dan sorting-nya juga sudah berhasil. Dengan kode yang lebih sederhana. Itu dia cara penggunaan store dengan spell. Sederhana sekali bukan? Karena store pada dasarnya adalah sebuah objek dengan beberapa metode yaitu subscribe, update, dan juga set. Di episode ini kita sudah belajar bagaimana cara implementasi atau refactoring dari local state menjadi state yang disimpan secara global dengan memanfaatkan writable store. Kita juga sudah melakukan subscribe secara manual. Lalu kemudian kita juga sudah mencoba untuk melakukan auto-subscription dengan tanda prefix dolar. Sehingga membuat kode yang kita tulis menjadi lebih sederhana lagi. Sekian dulu pembahasan tentang store di Svelte. Svelte, saya penasaran nih buat teman-teman yang bergelut di bidang front-end, kira-kira pustaka state management apa yang menjadi corporate teman-teman? Kan ada banyak. Ada Redux, ada MobX, ada VueX, ada Recoil, ada XState, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ditunggu ya di kolom komentar. Sampai jumpa!